Aksi kejahatan pecah kaca mobil lalu mengambil barang berharga beberapa kali terjadi di Kabupaten Pekalongan, terutama di tepi jalur Pantura. Aparat akhirnya berhasil menangkap seorang tersangka pelaku dan satunya masih buron. Tersangka pelaku selamat warga panjang kota Pekalongan berhasil dibekuk aparat Polres Pekalongan di Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Sedangkan satu orang tersangka lain masih buron yaitu Udin, warga Tirto, Kabupaten Pekalongan. Pelaku menyasar mobil yang diparkir lalu dipecah kacanya dan diambil barang berharga seperti uang, handphone, tas, dan lainnya. Kawanan ini menggunakan sepeda motor dan melakukan aksinya di siang hari menunggu saat sepi. Aksi kejahatan pecah kaca sudah dilakukan di beberapa lokasi seperti di tempat parkir kecamatan Wiradesa, Tirto, dan Pekunjen semuanya di dekat Jalan Pantura. Pekunjen semuanya diperlaku memecah kaca sebuah kendaraan berdampak. Jadi kejadian ada di tempat parkir kantor kecamatan Wiradesa. Ada sebuah mobil terparkir di situ kemudian didatangi oleh dua orang yang mengendalai sepeda motor. Satu orang turun kemudian melakukan pecah kaca. Untuk barang yang diambil, itu satu buah tas yang berisi satu buah unit handphone merek iPhone, kemudian ada uang kurang lebih Rp400.000. Tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Pekalongan. Barang bukti yang diamankan berupa dua buah handphone, uang Rp400.000, dan alat pecah kaca. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ajaman hukuman tujuh tahun penjara. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.